Ada salam di atas kampak. Ibu-ibu pagi-pagi jawab salam belum kompak. Yang jawab salam didoakan sehat walafiat. Banyak rezekinya. Bisa berangkat haji lagi ke Makkah. Bisa tawap di Kaabah. Mudah-mudahan kalau pulang beli rumah yang mewah. Yang banyak utang mudah-mudahan utangnya terbayar. Kayaknya aminnya kencangan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah jiladih Amar nabi islahi Ma'isatina Lina'ilisa'adah waridah Allahumma faqihna fi deen Amin Allahumma faqihna fi deen Allahumma faqihna fi deen Wa'alimna at-ta'wil Wa'alhamdu lillahi rabbil Alamin An ma'abad Wa'alaikumsalam Ar της Bismillahirrahmanirrahim Wa innaka la'ala khulukin azim al-hayat Waqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ikra'ul Qur'an A'innahu ya'ti yawm al-qiyamah Safi'an li ashabi Ru'ahul Bukhari wa muslim Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Kayaknya belum ada makan semuanya Sudah ya? Belum nambah Kata orang tangrang kalau belum kena nasi belum makan Walaupun udah makan gado-gado sepiring Ketoplak sepiring, mie ayam sepiring Belum makan Yang sama-sama kita hormati Yang kita muliakan Ibu Surya Tiwes Kita doakan Mudah-mudahan sehat walafiat Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Mudah-mudahan bisa Semuanya kita Wasilah beliau bisa berkumpul Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga Amin Ya Rabban Amin Yang saya hormati seluruh pengurus majelis taklim Nurul Nurul Qur'an Nur artinya cahaya Al-Quran berarti cahaya Al-Quran Mudah-mudahan jamah Majelis taklim Nurul Qur'an Penuh dengan cahaya Amin Ciri-ciri orang yang masuk surga Mukanya bercahaya Amin Ini saya lihat Alhamdulillah Jamah masjid Nurul Qur'an Mukanya bercahaya Semuanya Amin Emang kenapa ada cahaya lampu Kalau enggak ada cahaya matahari Untuk kena kaca Kita diingatkan tadi Sudah MC menyatakan Endaklah kita Rubah sikap kita Masuk bulan Robi Awal kita diingatkan Sudah berapa banyak Perilaku Yang kita bisa mencontoh Kepada ahlak Nabi Di antaranya Baca Quran Nabi Dikit-dikit Baca Quran Beda Beda sama kita Kita Dikit Bacanya Betul enggak Saya tanya Banyakan mana Kira-kira Baca Quran Apa baca WA WN Sekarang saya tanya Kurian mana Ngomongin orang Baca Quran Buri Buri Ngaji Satu jam Dapat pahala Eh Empat jam Ngomongin orang Burus pahalanya Nga'uzu Alhamdulillah Ini kan kita ngumpul Majestalim belajar Ada yang ngaji Ngaji itu ada kepanjangan Yang ngatur jiwa Minimal tenang Kita disini Majestalim Baca salawat Ya Nabi Ya Nabi salam Ya Rasul salam Ya Habib salam 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 Kita berselawat kepada Nabi salam Kalau di rumah Boro-boro Baca salawat Betul enggak Baca Alhamdulillah Apa lagi ibu Kalau ibu lagi emosi Apa esmosi namanya Lagi esmosi Umpamanya dimarahin Nama suaminya Kalau orang ikut pengajian Nggak marah-marah dia Walaupun emosi juga Dia ngambil wudu Sambil nyambel Ngulek sambel Ya Nabi Salam Alhamdulillah Ya Rasul Ya kan baca salawat Dia lebih tenang Baik Mohon maaf Ibu-ibu barangkali Di sini Ada yang punya anak Dan punya anak Cucu tuh Itu kalau kita punya anak Dia lagi hamil Ini saya lihat Alhamdulillah Nggak ada nenek Gadis semuanya Sebeneran Saya lihat nih Gadis semuanya Maksud saya Gadis tahun 45 Belum lahir Tapi kalau ibu Kayaknya jelita Apa tuh jelita Jelang 50 tahun Tadi kan disebutin Jelang 50 tahun Ya kan Nah rupanya Bayangin tuh Kalau bayi Saja Yang dalam kandungan Dibacain salawat Tenang Ahmad Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Ya Habibi Salam 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 Marhabban Ya Marhabban Ya Nur al-A'ini Ini mohon maaf Suaranya serak-serak Becek Masih musim hujan Makinya kata Ibu-ibu di Bekasi Disini hujan Disana Hujan Dimana Mana Mana Becek Mana becek Ya kan Disini banjir Disana Banjir Dimana Mana Jalanan Banjir Kalau kita rajin ngaji Bukan hanya baca Quran Rajin bersalawat Disini salawat Disana Salawat Dimana Mana Baca Salawat Enak Lagi mengendarai mobil Baca salawat Kalau kita Lagi mengendarai motor Baca salawat Tapi ada yang Ibu-ibu Mohon maaf Tapi bukan ibu-ibu Pengajian disini Kadang-kadang Bapak-bapak Itu berlindung Kepada Allah Bukan hanya Dari godaan setan Tapi dari Sen ibu-ibu Sen mobilnya Sen motornya Dia belok kanan Ternyata belok kiri Tapi ibu-ibu yang mana Gitu ya Dikirain Mau belok kanan Pake sen kanan Ternyata ke kiri Ya maklum ibu Bukan banyak kerjaan Ya ibu ya Nah Tapi ibu-ibu yang mana dulu Tapi ibu-ibu sini Insya Allah Berkas semuanya Amin ya Ini diingatkan Nabi SAW bersabda Man Salla'alaiya Wahidah Sallahu'alaihi Asrah Orang yang baca Salawat Satu saja Maka ganjarannya Salawatnya berapa kali? Pahalanya Sepuluh kali bacaan Salawat Nah itu ada iklan ini ya Ini iklan Ini mau kita pake? Kalau pake mulik disini aja Digeser Di tengah disini Nanti biar bisa langsung kita pake Yuk sambil menunggu Tola'al badru Alainya Alainya Amin Salih Niatir Wajabah Syukru Alainya Assalamualaikum Assalamualaikum Siddho Siddhanan Nabi Siddhanan Nabi Siddhanan Nabi Siddhanan Nabi Siddhanan Nabi Akan di bukain Sidi Muhammad Amin Kudabin Amin Nabi Sidi Muhammad Amin Kudabin Amin Nabi Kita masuk bulan Rabi'ul Awal Diingatkan tanggal 12 Rabi'ul Awal Ada yang namanya dikenal dengan lahirnya sosok Nabi terakhir Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah Ibunya? Amin Nah kakeknya? Abdul Muttalib Amannya? Abu Talib Makanya kalau depan ibu-ibu pasti nyanyi Abdullah Nama Ayahnya Aminah Ibundanya Abdul Muttalib Kakeknya Abu Talib Nah Kita bicara tentang Nabi Muhammad Ini bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang agung, Nabi yang mulia Mulyanya bukan karena diangkat oleh manusia Bukan hanya dianggungkan oleh umat Islam Oleh mereka yang agamanya bukan Islam Tapi diangkat langsung Yang ngangkat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam pertama Mukaddimah yang tadi telah dibacakan Surah Al-Qolam Ayat 4 Wa innaka La'ala Khulukin Azim Dan suruhnya Engkau Muhammad Memiliki ahlak Yang sangat agung Yang sangat mulia Yang sangat luhur Saking mulia Nabi Di dalam Al-Quran Ketika Allah Menyebut Nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Tidak dipanggil Namanya Yang dipanggil Bukan namanya ini Tapi gelarnya Apa gelarnya Nabi Muhammad Nabi Akhir zaman Akhir zaman Termasuk Rasul Ya Ayuhan Nabi Inna Arsalna K Syahidau Wa Mubas Syirau Wa Nadiro Tidak disebutkan Nabi Muhammad Tapi Pangkatnya Kalau kita Punya tetangga RW RT Ada namanya Tugimin Yang dipanggil Bahasa Pak Tugimin Bapak RT Biasanya Pak RT Pak RW Namanya Misalkan siapa Pak Selamet Yang dipanggil Selametnya Bapak RW Yang repot RW RT Di jalanan RT Nya Pak WT Ya kan Nya Pak Yang dipanggil Adalah Pangkatnya Jabatannya Nabi S.A.W. Yang mulia Yang dipanggil Adalah Namanya Ya Ayuhan Nabi Ay Nabi Beda Dengan Nabi Nabi Yang lainnya Ketika Allah Menyeru Nama Nabi Adam Disebutkan Dipanggil Nama Nabi Adam Ya Adam Uskun Anta Wazawzukal Jannah Hei Adam Uskun Uskun Tinggal Kamu Anta Wazawzukal Jannah Kamu Berserta Isrimu Siapa Isrinya Nabi Adam Sitihawa Uskun Anta Wazawzukal Jannah Disurga Disebutkan Nama Nabi Adam Nama Nabi Yahya Juga disebut Ya Yahya Hudil Kitaba Bikua Nama Nabi Ibrahim Bukan disebutkan Juga Lakodekana Lakum Firasu Kalau Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 21 Tidak disebutkan Nama Nabi Tapi Rasul Yang disebutkan Lakodekana Lakum Bi Rasul Lillahi Uswatun Hasana Disini ada yang namanya Pohasana Ada Mana dia orangnya Lom dateng Jadi Dinyatakan Rasul Pangkatnya Tapi Dalam surah Al-Mumtahana Ayat 6 Ketika Allah Menyuruh Dipanggil Nama Ibrahim Dan dipanggil Nama Nabi Nabi Ibrahim Dan orang yang Bersamanya Siapa saja Nabi Ismail Anaknya siapa Nabi Ibrahim Nabi Ismail Ya kan Kalau isak Nanti Melalui Jalus Sarah Ya ada Siti Hajar Nah Siti Hajar Ini Kita bisa belajar Siti Hajar Istri yang sabar Istri yang teguh Istri yang sabar Bahkan dijelaskan juga Kenapa kita harus belajar Meneladani Ahlak Rasulullah Harapannya Latihan Sabar Dalam Surah Al-Akhzab Yang sudah Kesebutkan Lakodkana Lakumpi Rasulillahi Uswatun Asana Apa arti Uswah Suri teladan Suri teladan itu Panutan Bukan seperti Orang-orang Pengajian Majelis Taklim Nurul Quran Karena Harga pada naik Mau beli Lipstick Naik Yang terjadi Apa Teladan Kepanjangannya Lain Teladan Telat Dandan Lipsticknya Enggak ada Ya kan Ini karena Telat Teladan Apa makna Uswatun Hasana Di dalam Tafsir Dinyatakan Iktada Iktum Asya Rasulillah Sallallahu Sallam Fika Wilihi Wapi Tadi Usaja Sebelum Usaja Uwes Disampaikan Minimal Sabar Maka ada Pengantin Baru Suaminya Seneng Dia Bersyukur Punya Istrinya Cantik Akhirnya Sering Memuji Istrinya Alhamdulillah Saya punya Istrinya Cantik Seperti Mama Istrinya Lagi Dandan Mau Tanya Mau Acara Resepsi Eh Nyeletuk Istrinya Iya Bang Abang Bersyukur Saya Bersabar Maksudnya Orang Yang Bersyukur Orang Yang Bersabar Masuk Surga Amin Ya Rupan Kok Bisa Bagaimana Ceritanya Orang Yang Bersyukur Bersabar Bersabar Abang Bersyukur Punya Istri Cantik Kayak Saya Saya Bersabar Punya Suami Jelek Banget Ya Abang Jadi Punya Suami Jelek Banget Kayak Abang Makanya Ibu Bunda Bunda Sabar Tenang Punya Suami Ganteng Alhamdulillah Punya Suami Jelek Juga Nasib Nasib Alhamdulillah Ada yang curhat Pak Ustadz Alhamdulillah Iya Pasal banyak Duitnya Begitu Muka Casing Gak menjamin Tapi Kalau dia banyak Uangnya Sayang Amo Ibu Luar biasa Udah Bukan hanya Jelek Udah Ganteng Sayang Perhatian Ibu Gak Pengen Sesuatu Belum Menyebutin Udah Dibeliin Luar biasa Langka Itu kayak gitu Dan suami Ibu Gak pelit Gak galak Sayang Saya cuman pesan Kalau punya suami Seperti ini Ibu Itu harus bersyukur Kalau bisa Kalau belum meninggal Jangan dikuburin Emang kenapa Maksudnya 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 Kalau mau tanya Ibu-ibu ingin masuk surga Nah Kalau ada seirnya Nasibnya Siapa Ingin Pintu Selalu Terus Itu namanya Taktik pencerama Haus Iklannya Siapa Ingin Kesurga Dengan amal sendiri Termasuk sabar Dinyatakan tadi Dalam Tamsir Fisobrihi Wafiki Adati Kita Meniru Ahlak Nabi Tidak hanya Dalam Perkataannya Perbuatannya Awalnya Kita Rajin Solat Kita Baca Quran Kita Sedekah Tapi Latihan Sabar Ada yang Cerita Pak Ustadz Sabar itu Mudah Diucapkan Susah Dilaksanakan Bahkan Belum lama Saya tampil Di TPRI Siarangan langsung Acara Satukan Sub Indonesia Tapi Berwaktu Lalu juga Ada Di Indonesia Harmoni Ada yang Bertanya Pak Ustadz Apakah sabar Ada batasnya Yang saya tahu Kalau yang ada Batasnya Kuota Makanya Ujian Bukan hanya Terutama Bapak-bapak Itu Ujiannya Empat Apa itu Empat Harta Tahta Wanita Yang keterakhir Kuota Sekarang Ibu-ibu Zaman Nau Zaman Milenial Walaupun Usia 70 tahun Sering Update Status Saya tanya Ibu-ibu Udah update Status Belum Alhamdulillah Tapi Ingat Medisos Medisos Boleh dipakai Asal Jangan Terlalu Berlebihan Kalau Lagi Gembira Gak Apa-apa Bu Kalau Ada masalah Sedih Mohon Jangan Curhatnya Ke Medisos Jangan Curhatnya Ke Instagram Jangan Curhatnya Ke Facebook Apa Pacebook Namanya Pacebook Tapi curhatnya Kita Berbisiknya Ke bumi Terdengar Di langit Saat Kita Solat Tahajud Saat Solat Kita Istiqor Insya Makanya Orang Yang ikut Pengajian Gampang Tenang Nikmat Ini Ibadah Itu Ibadah Dimana Mana Semuanya Jadi Ibadah Ibu Ibu Melayani Suaminya Ibadah Nabi Sallallahu Sallam Senantiasa Memanggil Istrinya Dengan Panggilan Yang Menyejukkan Yang Menenterangkan Yang Membuat Istrinya Senang Dipanggil Yahumairah Wahai Yang wajahnya Kemerah-merahan Tapi Ibu-ibu Mohon maaf Saya pesen Jangan terlalu Terus Terang Punya Suami Gundul Dibilang Dul-dul Sini Dul Punya Suami Ya Botak-tak Sini Punya Suami Gendut Dibilang Dut-dut Dut Termasuk Bilang Juga Ke Suami Jangan Telus Terlang Kalau ada Di antara Kira Ada Yang Mukanya Item Burik Digaruk Ngebul Dibilang Apa Adanya Hai Hajar Aswat Sini Marah Tidak Kira-kira Nabi Membantu Setiap hari Usah Rumah Tangga Ya Sekali-kali Dia Suami Juga Nemenin Nah Kita Bisa Belajar Bagaimana Tadi Karena Ini Nur Quran Artinya Cahaya Al-Quran Jangan Lupa Kita Masuk Bulan Rabi Awal Sudah Kita Baca Quran Kalau Minimal One Day One Jus Kalau Belum Gak Bisa Juga One A Kalau Gak Bisa Juga Kebangetan Jadi Ada Juga One Day Bukan One Ain Tapi Tadi Sepuluh Ain Atau Berapa Ini Saya Lihat Semuanya Yang Jamaah Masjid Yang Ada Di Masjid Raya Al-Azum Terutama Masjid Ta'lim Nur Quran Saya Lihat Semua Hapal Quran Semuanya Di Luar Kepala Coba Ini Bu Ustazah Surya Tewes Kita Tes Ini Terusin Terusin Bismillahirrahmanirrahim Kul Kul Wallah Alhamdulillah Tapi Mohon maaf Jangan Sampai Hapalnya Cuma Suruh Ikhlas Doang Juhur Ikhlas Bacanya Asar Maghrib Ikhlas Ikhsah Eh kata Malekat Pasti Siapa Ibu namanya Bu Yani Pasti Bu Yani Subuhnya Ikhlas lagi Langganan Ikhlas Tapi ada Dalam hadith Kita baca Suruh Ikhlas Tiga kali Seperti Kota Kur'an Iya kan Suruh Ikhlas Nama lainnya Kul Kalau gak Tahu Kul Ikhlas Kita Bisa Belajar Tentang Ikhlas Dengan Suruh Ikhlas Padahal Suruh Ikhlas Tapi Tidak Disebutkan Ada gak Ayat Tentang Ikhlasnya Di dalamnya Tidak Ada Kul Hu Wallah Katakanlah Allah Maha Esa Tidak disebutkan Ikhlas Ikhlas itu Memang Tidak ada Wujudnya Yang tahu Ada dalam hati kita Ikhlas itu Dikategorikan Mukhlis Wa ma'umiru Illa Liya'budullahamu Risina Lahuddin Kita Untuk beribadah Tidak akan diperintah Melainkan Mukhlisin Ikhlas Orang Udah ikhlas Bu Enak Mau ngaji Mau dapet kue Gak ada kue Tetap ikhlas Tapi Kalau ibu Pengajian Zaman sekarang Zaman now Zaman dulu Beda Kalau Zaman now Kalau ikut Pengajian Pakai tas Tasnya Main gede-gedean Padahal Gak seperti Anak kuliahan Di dalam tas Gak ada Kulpen Gak ada buku Eh adanya jeruk Nenek saya dulu Waktu ngaji Ya Pak Sama kayak gini Rabu dulu dengan Habib Seh Min Adal Jukri Dulu tuh gak pake tas Pakainya Namanya Sapu Tangan Mindilun Sapu Tangan Kalau orang Jakarta Nyebutnya Selampe Bener sama gak itu Selampe Takut saya gak paham Itu selampe Ternyata Fungsinya lain Pertama Kalau lagi pilek Ngelap Ingus Kedua Kedua Kalau di depan Ada makanan Anak itik Dimakan Tikus Ambil plastik Buat Eh gak ada plastiknya Selampe Udah gitu Mana ongol-ongol lagi Dibawa pulang tuh Amma nenek saya Akhirnya Nih ada kue Saya makan Ternyata Kata saya Guri-guri Nyoy Kan berkah Makanya Bu Kasih Sayang ibu Sepanjang masa Betul gak Allah Angkat Derajat ibu Luar biasa Makanya ketika Nabi S.A.W. Ditanya Oleh para sahabat Siapa yang Yang paling berhak Kami pergauli Bapak atau ibu Ternyata Ibumu 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 Baru Apa sebabnya Karena mulianya Ibu Mengandung Dan Melahirkan Menyusui Makanya Kalau suami Ingin mulia Diangkat Derajatnya Harus mengandung Melahirkan Menyusui Nah Kan gak bisa Makanya Nyanyian Juga Kebanyakan Bukan Bapak Bapak Ibu Ibu Kau Kaulah Yang anak Yang anaknya 12 Kalau disini Ada Tapi kata Orang Jakarta Saya kebetulan Mohon maaf Aslinya Dari BSD BSD Tau bu Bukan Bumi Bumi serpong Damai Tapi bekasi Sonawan Dikit Iya Saya Betawi Orang Iya Jadi Bekasi Sonawan Dikit Tapi tinggal Diciputat dulu Ketemu dengan Ustazah Surya TWS Pas acara Kementerian Agama Diundang tuh Ustaz Ustaz Ustazah Ustazah Se-Indonesia Di antaranya Ada yang dari Ustiklal Ada yang dari Presiden Masjidnya Dan sebagainya Ini ketemu Alhamdulillah Bisa silaturahim lagi Mudah-mudahan Kita semuanya Panjang usia Mudah-mudahan Banyak Rezekinya Mudah-mudahan Saya doain Gajinya Semuanya minimal 10 juta Sebulan Mudah-mudahan Setiap bulan Gajinya 15 koma Tanggal 15 Sudah koma Tuh Ibu Ingat Kata orang Dulu Banyak Anak Banyak Kalau Anaknya Memang Betul Menjadi Anak Yang Soleh Amin Nabi Ibrahim Berdoa Harapannya Punya Anak Soli Dan Soli Ada Surah Surah Berikan Saya Anak Yang Soli Termasuk Baca Solawat Harapannya Anaknya Seneng Makanya Kalau Anak Yang Sudah Gede Dibacain Solawat Diem Tapi Ada Anak Yang Masih Baik Dibacakan Solawat Masih Dia Nggak Diem Dibacain Al-Quran Nggak Diem Dinyanyiin Kucing Garong Baru Diem Dinyanyiin Lagu Bara 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 Bere 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 Kalau Dibacain Solawat Belum Bacain Solawat Aja Balu Liriknya Udah Anteng Apa Sayang Oh Sayang Teneng Dibanding Dinyanyiin Dangdut Dangdut Itu Belum Tentu Juga Bayi Itu Sesuai Dengan Konteknya Bayangin Lagi Waktu Siang Siang Masa Dinyanyiin Dangdut Selamat Malem Bayi Kalau boleh Curhat Siang 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 Itu Kan Eh Ibu Ibu Pengajian Nur Quran Karena Dia Baru Janda Dia Nyanyi Lagu Janda Baru Kemarin Oh Aku Rasakan Tak Punya Suami Rasanya Kesepian Tiada Tempat Untuk Mencurahkan Rasa Rindu Adel Itu Bisa Menang Bisa Hapal Quran 30 Cus Apa Sebabnya Karena Disetelin Al-Quran Terus Bapaknya Boleh jadi Hapal Quran Ibunya Boleh jadi Hapal Quran Makanya Kalau kita Ingin Cinta Baca Quran Mulai Dari Diri Kita Sendiri Insyaallah Anak Kita Cinta Baca Quran Bagaimana Bisa Membumikan Al-Quran Al-Quran Bukan Hanya Dibaca Saja Di Dalam Dulu Kami Serah Pernah Ngaji Sebetulnya Ini Pesannya Bukan Hanya Belajar Al-Quran Belajar Umum Semuanya Termasuk Al-Quran Bagaimana Kita Bisa Memahami Al-Quran Ternyata Ada Banyak Cara Jadi Rupanya Kita Belajar Al-Quran Yang pertama Ta'alum Belajar Orang Yang Belajar Ilmu Tadi Insyaallah Masuk Surgaman Salakayal Tami Subi Ilman Sahal Allahulahu Torikon Ilal Janna Dimudain Masuk Surga Saya Pesan Ke Ibu Ibu Walaupun Kita Tidak Tahu Nanti Masuk Surga Meninggal Kapan Jangan Sampai Ibu Pas Datang Ada Yang Sakit Orang Lagi Sakit Di Rumah Sakit Tiba-tiba Nyanyi Lagu Bila Israel Kan Bagus Liriknya Bila Israel Datang Memanggil Jasad Terbujur Akan Menggigil Ibu Dilempalin Batu Orang Lagi Sekarat Ada Yang Meneliti Apa Penyebabnya Orang Penyakit Struk Karena Tidak Sabar Tidak Ikhlas Dengan Kondisi Yang Dialaminya Ya Semuanya Bu Pasti Semuanya Diuji Oleh Allah Boleh Jadi Dengan Sakit Ada Orang Yang Sakit Asam Lambung Iya kan Macem-macem Jaman Dulu Enggak Ada Jaman-jaman Dulu Pasing Sakitnya Pusing Ke Selew Masuk Angin Masuk Ke Pususmas 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 Pusing Ke Selew Masuk Tapi Orang Sekarang Banyak Letaknya Di Hati Sabar Atau Tidak Nelima Atau Tidak Nih Pikiran Semuanya Asam Lambung Letaknya Di Pikiran Ada Orang Menyakit Setruk Juga Sama Letaknya Di Di Pikiran Ternyata Diteliti Bu Kalau Kita Mengikuti Akhlak Rasulullah Ternyata Di Antaranya Rajin Sholat Belajar Sholat Husuk Menjaga Waktu Sholat Yang Allah Abadikan Dalam Surah Al-Mu'minun Surah 23 Ayat 1 Sampai 11 Ini Dijelaskan Akhlak Nabi Pernah Suatu Ketika Saat Bin Hissam Bin Amir Itu Bertanya Kepada Sayyidatuna Aisyah Tentang Akhlak Nabi Dijelaskan Kana Hulukul Quran Akhlak Nabi Adalah Al-Qur Bingung Al-Quran Kan Banyak Bener Yang Mana Ternyata Jelaskan Baca Ikro Baca Al-Mu'minun Surah 23 Ayat 1 Dengan 11 Setidak Tidak Menggambarkan Akhlak Kita Kepada Allah Akhlak Kita Kepada Alam Semesta Akhlak Kita Kepada Manusia Akhlak Manusia Itu Banyak Bu Kepada Orang Tua Kepada Mertua Tadam Tetangga Ya Betul Enggak Akhlak Kepada Siapa Saja Kepada Hewan Akhlak Kepada Semuanya Termasuk Menjaga Kehormatannya Menunaikan Zakat Bahkan Menetap Menepati Janji Menjaga Amanah Ada 5 Ini Koda Apalah Al-Mu'minun Alladina Humpi Solatihim Hosiun Solatnya Husu Walaupun Husu Sulit Hanya Orang Yang ketika Di uji Oleh Allah Dia Sabar Minta Tolong Kepada Allah Ternyata Hanya Orang Yang Husulah Yang Mereka Bisa Minta Pertolongan Allah Subhanahu Ternyata Minta Tolonglah Kita Kepada Bahkan Terjemahnya Sabar Menjadi Penolong Tapi Yang Paling Bagus Minta Tolong Bisa Sabar Dan Sholat Disandingkan Sholat Disandingkan Dengan Zakat Maka Pertanyaannya Sudahkah Kita Tunaikan Zakat Sat Harta Kita Cukup Nisop Nabi Sedikit Sedekah Pertanyaannya Beda Sama Kita Sedekah Betul Nggak Sekarang Saya Tanya Bu Kira-kira Kalau Ibu Punya Uang Ada Yang Gambar Peci Ada Gambar Sorban Ada Gambar Golok Jujur Buat Sedekah Berapa Golok Kalau Peci Itu Kalau Bagi Yang Nggak Tahu Uang Seratus Ribu Lima Ribu Kalau Sorban Goceng Kalau Golok Seribu Kalau Kalau Di Dompet Kita Sudah Berbaris Gambar Berpeci Berarti Zaman Kemerdekaan Karena Sudah Ada Mapan Alhamdul Tapi Kalau Di Dompet Kita Berbaris Gambar 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 Golok Zaman Perjuangan Ini Saya Mau Tanya Jujur Tadi Yang Sedekah Biasanya Golok Sorban Apa Peci Golok Kalau Sorban Alhamdulillah Ini Kadang-kadang Anggap Tadi Golok Jangan Golok Yang 2000 Rupiah Sekarang Saya Tanya Ada Uang 2000 Ada Yang Lecek Ada Yang Masih Bagus Yang Dikeluar Yang Mana Kita Sedekah Hitung Hitungan Nah Dinyatakan Dalam Al-Quran Orang Yang Bersedekah Dimudahin Urusan Oleh Allah Yang Lagi Ada Masalah Musibah Dimudahin Oleh Allah Dalam Surah At-Tolak Allah Telah Menegaskan Waman Kudiru Alay Rizku Pal Yuntik Mimma Atah Allah La Yukal Lipullahu Nafsan Illa Ma Ataha Saya Jal Allahu Ba'da Usri Yusra Itu pada awal-awal Itu dalam Ayat 2 Sampai Ayat 7 Ternyata Dijelaskan Kalau kita Waman Kudiru Alay Rizku Kalau dikasih Rizkinya Sedikit Kagak Banyak Pal Yumpik Resepnya Bersedekah Sedekah Enggak Berkurang Rizki Kita Tapi Bertambah Manakosot Malun Min Sodako Hartanya Enggak Berkurang Tapi Bertambah Dan Bertambah Saya Mau Tanya Biasanya Kalau Gaji Guru TPA Guru TK Yang Ada Di Tangerang Ini Berapa Sebulan Berapa Ustaz Suriyati 300 Berarti Sama Di Bekasi Di Bekasi Gaji Guru Ini TPA 300 Rupiah Tapi Ada Juga Yang Mereka Dapatnya Gede Tergantung Tapi Kebanyakan Nah Rupanya Ada Guru TPA Gajinya 300 Rupiah Datang Ustaz Pak Ustaz Doain Saya Biar Gajinya Naik Jadi 500 Rupiah Nambahnya Berapa Jadinya 200 Bagaimana Caranya Saya Sedekahkan Di Gaji 300 Rupiah Karena Allah Saya Tingkatkan Baca Quran Saya Sedekah Saya Kiamul Lail Saya Bakti Saya Kepada Kedua Orang Tua Karena Allah Ternyata 10 Bulan Berikutnya Dia Datang Ke Ustaz Curhat Pak Ustaz Alhamdulillah Gaji dia Awalnya tadi Berapa 300 Mau naiknya Berapa Gaji saya Ternyata Bukan 500 Rupiah Gaji saya Sekarang Menjadi 10 Juta 300 Rupiah Alhamdulillah Ditanya Kan naik Kemarin Gopek Gimana Ceritanya Kok Bisa Jadi 10 Juta 300 Begini Pak Ustaz Kebetulan 5 Bulan Yang Lalu Saya Nikah Amat Orang Yang Gajian 10 Juta Rupiah Kira-kira Bisa Nggak Seperti Ini Kasusnya Bu Kan Berarti Allah Ngasih Rizki Tidak Hanya Dari Jalur Kita Jalur Suami Jalur Anak Betul Nggak Ada Anak Muda Yang Belum Nikah Rajin Sedekah Rajin Kiam Lail Selat Tahajud Liyah Istiqoro Kepada Allah Pada Malam Itu Berbunajat Mudah-mudahan Besok Dapat Jodoh Akhirnya Saya mau Tanya Kalau Disini Pasar Yang Terdekat Pasar Apa Namanya Pasar 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 Ada Anak Muda Lagi Jalan Pas Jalan Dalam Perjalanannya Dia Curhat Dibilang Jodoh 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 Karena Dia Laki-laki Berarti Jodohnya Perempuan Akhirnya Jodoh 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 Ternyata Dalam Perjalanannya Diluar Perkiraan Bukan Dapat Jodoh Dia Digit Anjing Gila Tapi Kita Kadang-kadang Buruk Sangka Kepada Allah Anak Muda Berburuk Sangka Kepada Allah Kadang Nggak Tahu Nanti bisa Dicek Dalam surah Al-Baqarah Ayat 216 Allah Yang Mengetahui Kita Lihat Terusin Ceritanya Rupanya Anak Anak Muda Itu Karena Digit Anjing Rabies Berminggu Berbulan Bulan Di rumah Sakit Ketemu Dengan Perawat Yang Cantik Dan Memikat Hati Akhirnya Jodoh Tapi Jangan Minta Doa Anak Yang Belum Dapat Jodoh Digit Anjing Gila Saya Cuma Pesan Ibu Kalau Pengen Mencari Calon Menantu Yang Soleh Dan Yang Soleh Dia Sayang Ama Anak Kita Yang Dia Setia Ada Sarat Kalau Kita Punya Anak Laki Laki Berarti Menantunya Calon Perempuan Saratnya Jangan Nyari Calon Menantu Yang Pinter Cari Uang Bukan Dilarang Suaminya Kerja Istrinya Kerja Bukan Itu Yang Dilarang Jangan Cari Calon Menantu Yang Pinter Cari Uang Apa Sebabnya Walaupun Suaminya Sudah Bekerja Terus Uangnya Diumpetin Dimana Aja Itu Gampang Dicari Karena Jangan Cari Yang Pinter Cari Uang Ditaruh Di Buku Ketauan Ditaruh Di Bagasi Ditaruh Di Kaos Kaki Lah Ditaruh Di Kitab Tapi Ketemu Berarti Jangan Yang Pinter Cari Yang Kedua Kalau Menantu Tadi Kalau Tadi Yang Perempuan Yang Laki Laki Kalau Laki Laki Yang Sayang Nanti Amat Kita Yang Perempuan Jangan Cari Yang Berkacamata Saya Buka Kacamatanya Kenapa Karena Yang Berkacamata Lebih Cenderung Tidak Setia Sama Pasangannya Termasuk Ibu Ibunya Apa Sebabnya Puntan Bunda Siapa Namanya Bunda Oh Bukurnia Bukurnia Ibu Subuh Subuh Bangun Subuh Subuh Bangun Jujur Saya Tanya Jawab Yang Jujur Saya Tanya Yang Dicari Suaminya Pak Kacamatanya Siap Jadi Jangan Cari Yang Berkacamata Ini Sekedar Mukot Dimas Saja Mulai Apa Namanya Yang Jelas Kita Bahas Tentang Maulid Ini Diingatkan Jangan Lupa Kenali Dulu Cintai Baru Teladani Kenali Bagaimana Gak Mungkin Kita Yang Namanya Timbul Cinta Kalau Gak Kenal Kenal Bagaimana Karakter Ahlak Nabi Si Rauhnya Bagaimana Nabi Sayangnya Bagaimana Luar Biasa Terus Yang Kedua Baru Cinta Jangan Lupa Baca So 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 Setelah Baca Salawat Jangan Lupa Tadi Teladani Di Antaranya Kesabaran Dengan Bersedekah Dan Berjamaah Wallahualam Barangkata Ada Pertanyaan Di Persilah Kalau Ibu Nggak Nanya Saya Nanya Dah Tidak Ya Silahkan Saya Tidak Tidak Satu Tidak 話 Tidak Pakai Tidak Tidak Jadi Kenapa Satu Sama Sama Sar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak dengan bunda siapa bunda namanya? Ibu Haji Soeima. Oh yang artis itu ya. Cuman beda nasib dan nasab. Bahkan nisobnya juga beda. Oke. Bagaimana kalau berwudu dengan air panas? Kalau dalam kajian Viki namanya air panas ma'ul musammas. Air yang panas. Kenapa secara Viki air yang panas itu tidak boleh yang langsung dari matahari ternyata diteliti. Orang yang berwudu dengan air panas menyebabkan tangannya namanya belang. Kulitnya bisa. Ya ini yang dimaksud dengan ma'ul musammas itu ya. Jadi air yang langsung dari matahari. Dan justru bisa menyebabkan tadi belang-belang. Kalau kayak zebra mending kalau manusia. Itu kan itu diantaranya. Ada al hukmu ya. Duru ma'ilat ibu juda nu'adaman. Hukum itu dilihat ada ilatnya. Tidak hanya. Kalau zaman sekarang. Boleh jadi dengan air hangat. Itu seorang. Kalau lagi sakit pakai air hangat bisa. Bisa panas kan. Yang dimaksudnya tadi yang panasnya. Boleh jadi musammas itu. Yang panasnya yang. Sangat-sangat panas itu ya. Makanya ada ulama yang menyatakan. Berarti kalau begitu yang musammas ini. Yang langsung dari matahari. Ada yang menyatakan. Zaman now kan bukan pakai matahari itu kan. Justru pakai apa namanya. Di keren najis sudah ada yang. Ada yang hangat. Sudah ada yang panas gitu ya kan. Kalau yang panas berarti hot gitu ya. Kalau anjing berarti hot dog gitu ya. Nah jadi secara sederhana. Bagaimana apakah berwudu? Nah berwudu para ulama menyatakan. Apakah berwudu bertayamung orang yang sakit. Ini ada ruksa. Kalau kita kan boleh jadi. Kalau lagi sakit ini diimpus. Karena beberapa waktu itu juga. Benar kan. Untuk ambil wudu sulit. Bahkan boleh jadi. Kalau wudu ini bisa darahnya kemana-mana kan. Maka mendingan menurut emad saya. Tayamung. Jadi biar supaya enggak menyulitkan. Yang mudah-mudah saja. Kalau memungkinkan tadi. Kita lagi sakit. Mau dirawat. Ya sudah pakai wudu. Apa tayamung aja. Tayamung. Kita berdiri enggak bisa. Udah duduk. Kalau enggak duduk enggak bisa. Berbaring. Alga besar tadi. Telentang. Yang kesian itu kalau. Ibu-ibu yang lagi hamil besar. Kan repot tuh. Kalau yang hamil besar. Mau tidur miring sebelah kanan. Susah. Sebelah kiri juga susah. Telentang dibilang kubah emas. Mau tengkurek. Takut pecah. Nah ini kembali. Kalau bertanya-tanya tadi. Silahkan. Mau pakai apa. Kayak tadi ada kemudahan. Ada namanya ruksoh. Dalam Islam. Ada keringanan ya. Jadi secara sederhana. Ini diteliti. Oh. Apa sebabnya ini. Tidak boleh pakai yang namanya. Ma'un. Musemas. Air yang panas. Coba air yang mendidih banget tuh. Air 200 dipakai. Melepuh itu. Tapi kalau air yang kuku-kuku. Anget kuku-kuku. Gak masalah. Ya. Ada yang bertanya. Pak. Tadi kan. Panas ya. Air panas. Hot tadi. Tadi kalau anjing panas. Hot dog. Kalau anjing kedinginan namanya es doger. Eh silahkan. Kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Boleh ya Pak Ustaz. Kalau mandi. Pakai air anget. Iya. Bahkan. Kalau mandi junup. Air gak ada sama sekali. Boleh tayamum. Tayamum itu. Tidak hanya listiba. Hati sholat. Termasuk untuk. Apa namanya. Berhadas. Junup tadi. Karena suatu ketika. Di jaman nabi itu ada. Lagi junup. Dia guling-gulingan. Ternyata diajarkan. Tentang tayamum. Maka niatnya. Bukan hanya untuk tadi. Mandi jinabat. Ini alhamdulillah ini. Pengajian. Majis tali menurul Quran. Ada yang. Seragam. Hitam-hitam. Ada yang tidak. Ya kan. Nah yang seragam hitam-hitam ini. Ada pantunnya ini. Ikan gabus. Di atas rantang. Ibu-ibu bajunya bagus. Eh boleh ngotang. Oh lunas. Oh dikasih. Alhamdulillah. Tapi ada lagi. Ya kan. Dung-dung-dung. Tang-tang-tang. Itu kerudung boleh ngutang. Gitu ya. Eh di Jawa. Sudah lunas ya tadi ya. Eh ada lagi. Tang-tang-tang. Dung-dung-dung. Walaupun ngutang. Yang penting pakai kerudung. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini begitu kira-kira bunda ya. Ada yang ingin saya sampaikan kembali. Ahlak Nabi SAW. Ini untuk ibu-ibu nih. Kalau tidak karena Nabi Muhammad. Derajat wanita dilecehkan. Nggak akan diangkat derajatnya. Bayangkan di kumur hidup. Hidup-hidup. Bahkan jatah warisan pun. Buat ibu-ibu ini nggak ada. Di zaman jahiliah. Datang Islam. Nabi Muhammad diutus. Dapatnya warisan. Dapat. Dapat ada jatahnya. Ada keberkahan nikmat. Tidak ada beda laki-laki dengan perempuan. Kecuali. Takwanya. Inna akromakum. Indallahi atkormakum. Barangkali itu saja. Kalau memang nggak ada pertanyaan. Dicukupkan saja berarti. Tapi kalau ada. Dipersilahkan. Udah ya. Oke ibu-ibu. Bagi yang ingin bertanya. Masih. Disini mungkin malu-malu. Apa malu-maluin. Nanti boleh ditanya. Di handphone saya. Di whatsapp atau apa. Kalau memang mungkin. Nanti saya balas. Kalau memang bisa nggak. Ada kajian ceramah atau apa. Kalau bagi yang mau catat silahkan. 081. 081. 2908129563750. 08129563750. Itu handphone saya dan WA saya. Kalau bagi yang kangen. Dengan ceramahnya bisa dicari ini. Ini di live streaming di Facebook sekarang. Cari Muhammad Zain. Live streaming sekarang. Nah. Muhammad Zain. Tapi bisa juga cari di Youtube. Ketik aja Muhammad Zain. Pasti keluar Maher Zain. Hah? ZEN. ZEN. Kelihatan nggak? Muhammad Zain. Gitu ya. Oke. Mohon doanya bunda-bunda. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir sehat. Walafiat. Mudah-mudahan kita semakin cinta. Kepada Rasulullah SAW. Semakin meneladani ahlak Rasulullah. Semakin gemar baca solawat. Mudah-mudahan doain bulan depan saya ceramah ke Amerika. Dari Amerika nanti ke Kanada. Dari Kanada ke Australia. Baru balik lagi ke Indonesia. Itu juga kalau diundang. Amin. Amin. Semoga ada manfaatnya yang benar dari Allah. Yang salah dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.